Mata Kuliah Administrasi Pertanahan Topik ke-77 dari 90 topik Tata Laksana Penatagunaan Tanah Bagian pertama Dalam melaksanakan tugas tata guna tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan 15 UUPA dan penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang Penyelenggaraan penatagunaan tanah baik pada bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya tanah negara maupun tanah ulayat masyarakat hukum adat seperti dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang penatagunaan tanah dilaksanakan melalui kegiatan berikut 1. Pelaksanaan inventarisasi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang meliputi hal berikut A. Pengumpulan dan pengolahan data penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, kemampuan tanah, evaluasi tanah, serta data pendukung 1. Pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan melalui pembuatan peta kerja, survei dan pemerataan, serta komputerisasi dan analisis 2. Kemampuan tanah meliputi unsur-unsur fisik tanah, antara lain kemiringan tanah, kedalaman tanah, tekstur tanah, drainase, erosi, dan faktor pembatas tanah lainnya 3. Evaluasi tanah adalah penilaian sifat-sifat fisik dan lingkungan tanah terhadap rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah, antara lain penilaian kecocokan pertanian, perumahan, serta industri dalam rangka upaya penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah terhadap rencana tata ruang wilayah 4. Data pendukung antara lain topografi, kependudukan, tenaga kerja, dan pendapatan per kapita b. Penyajian data berupa peta dan informasi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, kemampuan tanah, evaluasi tanah, serta data pendukung Data dan informasi yang dimaksud digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan dan revisi rencana tata ruang wilayah c. Penyediaan dan pelayanan data berupa peta dan informasi penguasaan penggunaan dan pemanfaatan tanah, kemampuan tanah, evaluasi tanah, serta data pendukung 2. Penetapan penimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah menurut fungsi kawasan yang meliputi hal berikut a. Penyajian neraca perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada rencana tata ruang wilayah b. Penyajian neraca kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah pada rencana tata ruang wilayah c. Penyajian dan penetapan prioritas ketersediaan tanah pada rencana tata ruang wilayah a. Ketersediaan tanah yang dimaksud adalah perimbangan antara penggunaan dan pemanfaatan tanah serta penguasaan tanah pada fungsi kawasan yang memberikan gambaran tentang peluang dan kendala kegiatan pembangunan oleh pemerintah dan masyarakat a. Penetapan pola penyesuaian penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dengan rencana tata ruang wilayah yang dilaksanakan melalui hal berikut a. Penataan kembali melalui konsolidasi tanah, relokasi, tukar-menukar, dan peremajaan kota Penataan kembali ialah upaya menata dan mengatur penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang baru berdasarkan yang lama untuk mencapai optimalisasi Dalam menata kembali, akan terjadi perubahan, baik yang bersifat kuantitatif, seperti letak dan luas bidang-bidang tanah maupun kualitatif, seperti peningkatan pemanfaatan, kualitas lingkungan, kepastian hukum, dan pemanfaatan bidang-bidang tanah Pelaksanaan penataan kembali meliputi kegiatan-kegiatan utama berikut 1. Kelembagaan 2. Inventarisasi dan Registrasi 3. Penyusunan Desain 4. Pematokan 5. Penyertifikasian Untuk mewujudkan pelaksanaan yang efektif serta efisien, penataan kembali memerlukan adanya partisipasi masyarakat yang digali, distimulus, dibina, dan dijaga melalui metode-metode partisipasi publik Metode ini dapat dilaksanakan dengan cara berikut 1. Penyuluhan 2. Tatap muka 3. Dengar pendapat 4. Permodelan percontohan 5. Penyusunan media komunikasi tertulis atau elektronik Kunci keberhasilan partisipasi ini adalah adanya peran aktif atas perakarsannya sendiri untuk terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan Keterlibatan ini secara umum dapat digolongkan menjadi 1. Pengajuan usul atau pesaran 2. Pemberian informasi 3. Penolakan rencana 4. Pendanaan secara swadaya 5. Pengendalian secara madani Dalam praktik, model-model penataan kembali terus dikembangkan sesuai dengan pola penata gunaan tanah, baik yang berada pada kategori sesuai, mendukung, maupun tidak sesuai Sebagai ilustrasi, dapat digambarkan sebagai berikut 1. Dalam kategori sesuai, baik kelembagaan maupun keuangan, porsi yang terbesar berasal dari masyarakat setempat, sedangkan peranan pemerintah hanya mengambil porsi yang kecil 2. Dalam kategori mendukung, baik kelembagaan maupun keuangan, harus ada keseimbangan antara porsi pemerintah dengan masyarakat setempat 3. Dalam kategori tidak sesuai, baik kelembagaan maupun keuangan porsi pemerintah mendominasi dibandingkan dengan masyarakat setempat B. Upaya kemitraan, yaitu usaha yang dilakukan oleh masyarakat pemilik tanah, baik swadaya maupun bekerja sama dengan pihak lain, untuk mencapai tujuan bersama dengan hak dan kewajiban yang diatur bersama Kemitraan dalam penatagunaan tanah pada hakikat adalah pemanfaatan bersama bidang-bidang tanah melalui suatu kerjasama yang disepakati untuk keuntungan bersama Banyak model kemitraan, seperti urun saham, build operation and transfer, disingkat bot, corporate farming, dan sebagainya Ada pun indikator yang dapat dipakai untuk kemitraan sebagai berikut 1. Penggunaan dan pemanfaatan tanah tertentu 2. Penyerahan bidang tanah dalam konteks penguasaan tanah bersama 3. Dikukuhkan melalui suatu perjanjian tertentu 4. Ditetapkan dalam kurun waktu tertentu 5. Pembagian manfaat dan keuntungan serta risiko yang jelas 6. Adanya keadilan yang disepakati kedua belah pihak 7. Adanya jaminan hukum terhadap penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah kemitraan oleh pemerintah 8. Adanya kelembagaan yang mempresentasikan antara pemilik tanah, investor, dan pemerintah Dengan adanya kemitraan antara pemilik tanah dengan pihak lain, terbentuklah konsekuensi perdata bersama yang tidak menghilangkan perdata individu Sebagai ilustrasi di sini, dapat digambarkan dalam wacana pirplasma dan inti, tambak inti rakyat, tebu inti rakyat, dan sebagainya C. Penyerahan dan pelepasan hak atas tanah kepada negara atau pihak lain dengan penggantian sesuai dengan peraturan perundang-undangan Penyerahan dan pelepasan hak atas tanah dapat dilaksanakan melalui hibah, jual-beli, tukar-menukar, dan bentuk-bentuk lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pelepasan atau penyerahan hak merupakan mekanisme transaksi antara pemilik tanah dan pembelinya melalui jual-beli atau pembebasan tanah Indikator dari kawasan yang pola penata gunaan tanahnya melalui penyerahan hak antara lain sebagai berikut 1. Luas bidang tanah yang tidak memenuhi syarat penggunaan tanah kawasan 2. Tingkat produktivitas tanah pertanian yang rendah 3. Bukan daerah sawah irigasi teknis 4. Kepadatan penduduk yang rendah 5. Kualitas medan yang tidak berpotensi untuk pengembangan pertanian strategis 6. Struktur mata pencaharian yang tidak produktif 7. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak Selain kegiatan di atas, pelaksanaan penyesuaian penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah juga harus mempertimbangkan hal berikut 1. Kebijakan penata gunaan tanah 2. Hak-hak masyarakat pemilik tanah 3. Investasi pembangunan prasarana dan sarana Misalnya investasi pembangunan sarana dan prasarana di kawasan perkotaan dan perdesaan antara lain adalah jaringan jalan dan irigasi 4. Evaluasi tanah 5. Tata cara pelaksanaan kegiatan inventarisasi penguasaan, penggunaan, pemanfaatan tanah, penetapan perimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan penguasaan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah menurut fungsi kawasan diatur dalam berbagai pedoman, standar, dan kriteria teknis yang ditetapkan oleh pemerintah yang kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh pemerintah kabupaten, kota 6. Dalam rangka pelaksanaan pola penyesuaian penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, pemerintah kabupaten, kota menerbitkan pedoman teknis Demikianlah materi topik ke-77, Administrasi Pertanahan Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa yang sedang kuliah di berbagai perguruan tinggi dan wawasan bagi masyarakat umum Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya Bagikan juga link video ini, agar teman lain mendapatkan manfaat channel ini Terima kasih, sampai jumpa Terima kasih